Bapak Ibu ini kali pertama saya ada di tempat ini puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya. Ini ibadah yang keempat buat saya di hari ini kalau tadi pagi saya banyak bicara tentang yang namanya tuntunan Tuhan, yang namanya tentang kuasa perkataan kita di dalam perjalanan kita. Dan untuk ibadah yang keempat ini saudara atau ibadah yang kelima ini saya ditaruhkan Tuhan untuk berbicara tentang yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang kita berpikir yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan hidup itu gak ada masalah. Kadang kita berpikir yang namanya berjalan sama Tuhan hidup itu gak ada tantangan. Tetapi Tuhan gak berjanji demikian di dalam kehidupan kita. Dia berjanji bahwa dia akan beserta dengan kita karena apa saudara? Karena dia tahu hidup kita adalah sebuah perjalanan. Ibrani 12 ayat ke 1 dan 2 firman Tuhan katakan Paulus mengumpamakan kehidupan kita sebagai orang Kristen ini seumpama sebuah perjalanan. Bilang kiri kanannya perjalanan bukan jalan-jalan gitu ya. Kalau yang namanya jalan-jalan saudara kita bisa pilih, kita bisa pilih mana yang enak, mana yang kita suka, yang sesuai sama budget kita. Tapi yang namanya perjalanan adalah sesuatu yang harus kita lewati. Contoh rumah saya di taman mini, waktu tadi pagi saya menuju tempat ini saudara, saya berjalan diantar sama suami saya. Saya ngelewatin yang namanya perbaikan jalan, saya ngelewatin walaupun minggu pagi ada yang namanya jalanan macet. Saudara, saya ngelewatin yang namanya sedikit kendala saudara. Tetapi saya mau bilang begini, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada kendala saudara. Saya percaya saudara hal itu tidak menghalangi saya untuk saya sampai melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi bukan berarti, sekalipun tujuannya untuk memuliakan Tuhan, sekalipun tujuannya untuk melayani Tuhan bukan berarti. Hidup kita ini gak ada, gak ngalamin yang namanya tantangan. Tantangan ada, masalah ada, tapi boleh bilang kiri kanannya lewat doang gitu ya. Lewat doang, nanti juga lewat. Karena segala sesuatunya yang ada di dalam dunia ini sifatnya sementara. Bilang lagi kiri kanannya masalahmu sementara. Penyakitmu juga sementara, pergumulanmu juga sementara. Bilang sekali lagi ntar juga lewat gitu ya. Ya ntar juga lewat, tetapi harus dilewatin saudara ya. Oleh karena itu saudara saya rindu untuk kita membaca firman Tuhan saudara di dalam Markus 4. Markus 4 saya mulai dari ayat yang ketiga puluh tiga. Ini ayat yang cukup terkenal saudara, judul temanya adalah angin ribut di redakan gitu ya. Seberapa banyak di tempat ini yang pernah ngalamin lewatin angin ribut ya, jangan ngalamin ya. Seberapa banyak di tempat ini yang pernah lewatin angin ribut? Wah lumayan banyak ya. Seberapa banyak di tempat ini layang lagi dalam angin ribut? Gak mau ngangkat tangan gak apa-apa saudara ya. Saudara biarlah sore hari ini jadi kekuatan buat setiap kita. Angin ribut pun lewat doang, tapi harus dilewatin saudara ya. Karena saya percaya angin ribut juga punya tujuan. Angin ribut juga mendatangkan berkat buat setiap kita. Firman Tuhan bilang begini di dalam ayat yang ketiga puluh tiga. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatunya secara tersendiri. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sudara dari pembacaan firman Tuhan yang tadi barusan kita baca, Sudara dalam ayat yang ke-33 firman Tuhan katakan begini, Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberi tangan firman kepada mereka Sesuai dengan pengertian mereka dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Perumpamaan yang seperti apa sih? Yang Yesus sedang ajarkan kepada orang-orang yang lagi ngikutin dia. Bapak Ibu kalau kita baca atasnya, Ternyata kalau kita baca seluruhnya dari firman Tuhan ini, Yesus banyak mengajar orang-orang yang ngikutin dia perumpamaan tentang yang namanya benih. Perumpamaan tentang yang namanya penabur, Sudara. Firman Tuhan katakan di dalam kitab lukas, Bahwa firman Tuhan itu adalah benih di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah seumpama benih di dalam kehidupan kita. Walaupun seolah-olah tampaknya kita tidak melihat yang namanya pertumbuhan. Sekalipun seolah-olah kita melihat sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tidak berarti bahwa benih itu tidak tumbuh di dalam kehidupan kita. Sudara Yesus banyak berkata-kata, Banyak memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang ikutin dia, Sudara. Di dalam perumpamaan tentang benih ini. Waktu saya renungkan tentang firman Tuhan ini tentang yang namanya benih, Sudara. Waktu zaman saya sekolah kalau gak salah zaman SD ya Sudara. Atau SMP. Ada praktek kalau gak salah pelajaran IPA. Seberapa banyak yang pernah kaya saya. Waktu pelajaran IPA pernah gak dapet tugas bawa kacang hijau ke rumah, Ditaruh di dalam toples gitu ya. Sudara taruh di dalam toples, pakai kapas sama air gitu ya. Terus bawa pulang ke rumah. Nanti kacang hijau nya waktu udah tumbuh jadi toge dibawa kembali ke sekolah. Ada yang pernah? Banyak ya yang pernah ya Sudara ya. Sudara nah saya mau tanya. Nah waktu benih kacang hijau itu kita taruh di dalam toples. Kita bawa pulang ke rumah saya gak tahu. Mungkin ada yang taruh di meja belajar, ada yang taruh di kamar, ada yang taruh di meja makan atau di ruang tamu. Sudara ya. Saya mau tanya, waktu Sudara bawa benih kacang hijau itu dan taruh di kapas berair, Sudara ada gak yang gak tidur? Kenapa gak tidur? Nungguin tuh kacang hijau tumbuh jadi toge. Ada yang gak tidur? Semua enak tidur ya? Semua enak tidur ya? Kenapa enak tidur? Percaya pasti toge tumbuh. Iya ya? Bilang kiri kanannya sama kacang hijau aja lu percaya. Masa sih sama firman Tuhan kita gak percaya? Yang ngerti boleh tepuk tangan dulu sore hari ini untuk tuh. Amin sudah. Untuk toge aja yang benih kita percaya enak tidur tuh. Masa sih sama janji firman Tuhan yang Tuhan katakan benih di dalam kehidupan kita. Kita gak percaya Sudara. Kita ragu, kita meragukan Tuhan. Mana saya belum lihat Tuhan, saya gak lihat apa-apa, saya gak lihat perubahan. Sudara percayalah. Setiap firman Tuhan yang ditabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin Sudara. Tapi sering kali Sudara yang menjadi kendalanya, sering kali yang menjadi musuhnya Sudara. Kita gak tahan menunggu waktunya Tuhan. Sering kali kita maunya waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Saya percaya, percaya dengan janji Tuhan. Artinya juga percaya sama waktunya Tuhan. Karena firman Tuhan ada katakan Sudara. Firman Tuhan katakan begini, buat segala sesuatunya itu ada waktunya. Buat segala sesuatunya di bawah kolong langit ini dalam kitab pengkotba dikatakan. Ada musimnya dan Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Sudara minggu lalu saya dapat berkat Sudara saya sama suami untuk pergi jalan-jalan pergi ke Australia. Waktu kemarin ini pergi ke Australia di kota Melbourne Sudara kami diajak gitu ya untuk pergi ke farm. Saya dalam hati berkata begini, winter begini dingin-dingin emang perkebunan ada yang buka? Winter begini dingin-dingin emang pohon buah-buahan ada yang tumbuh? Setahu saya yang namanya winter daun aja semuanya kering Sudara. Tetapi waktu saya ada di perkebunan itu saya boleh melihat Sudara itu petaninya ajak kami jalan keliling pakai traktornya Sudara. Itu dia kasih lihat bu yang ini dia katakan ini buahnya nanti di musim semi, yang ini di musim panas. Nah sekarang kita pergi ke daerah buah-buahan yang di musim dingin, yang di musim winter. Sudara di situ Tuhan berbicara kepada saya buat segala sesuatu. Intinya begini, di dalam setiap musim itu ada buahnya sendiri-sendiri. Di dalam setiap musim itu ada produksi menghasilkan buahnya sendiri-sendiri. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Hidup kita tuh ada musimnya Sudara. Tapi percayalah di dalam setiap musim kehidupan kita ada pelajarannya sendiri-sendiri. Di dalam setiap musim kehidupan kita ada berkatnya sendiri-sendiri. Di dalam setiap musim kehidupan kita ada kekuatannya sendiri-sendiri. Yang ngerti dan percaya boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Sudara. Karena buat segala sesuatu ada masa dan waktunya. Tetapi yang saya diingatkan Tuhan, jangan kita pernah lelah untuk menabur kebaikan. Jangan kita pernah lelah untuk menabur yang benar. Jangan kita pernah lelah untuk menabur kehidupan kita dengan benih kehidupan yaitu firman Tuhan. Karena kita gak pernah tahu kapan itu tumbuh. Karena kita gak pernah tahu kapan itu akan berbuah. Tetapi Tuhan bilang mungkin kamu gak mengerti. Tapi kata Tuhan percayalah bahwa aku adalah Allah yang dapat dipercaya di dalam kehidupan kita. Amin Sudara. Sudara sama seperti hal ini Sudara. Yesus kasih perumpamaan kepada murid-muridnya. Setelah-setelah dia berkotbah kepada orang banyak. Seberapa banyak Sudara dan saya yang percaya yang setuju. Ternyata bicara tentang ikut Tuhan gak semuanya tuh mau jadi murid. Kalau yang namanya murid tuh mau belajar dan mau diajar. Yang namanya murid Sudara coba kita cek masing-masing. Gak usah liat kiri kanan. Kalau yang namanya jadi murid Sudara. Banyakan murid dengerin gurunya ngomong. Atau banyakan guru dengerin muridnya ngomong. Yang mana yang benar? Murid dengerin gurunya ngomong. Bilang kiri kanannya. Kamu yang mana? Banyakan Tuhan yang dengerin kita ngomong. Atau banyakan kita dengerin Tuhan ngomong gitu ya. Sehingga seolah-olah kok Tuhan diem aja ya gak ngomong apa-apa. Kata Tuhan gantian dong ngomongnya gitu ya Sudara ya. Nah Sudara sesungguhnya Tuhan banyak mau berbicara sama kita. Artinya Sudara di dalam ikut Tuhan ada yang namanya simpatisan. Ada yang namanya fan Sudara ya. Tapi gak semua itu namanya murid Sudara. Disitu firman Tuhan katakan di ayat yang ke-34 dan tanpa perumpamaan. Ia tidak berkata-kata kepada mereka. Kepada mereka yang ngikutin Yesus. Ada begitu banyak orang yang ngikutin Yesus. Tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Tadi saya katakan murid kelasnya beda. Bilang kiri kanan kamu masanya beda kelasnya gitu ya. Kalau kelas pengikut, kalau kelas fans, kelas simpatisan. Mungkin cuma denger kotbah, denger kesaksian, cuma denger-denger aja. Tetapi murid kelas khusus bilang kiri kanannya ngalamin secara pribadi. Amin Sudara kita tahu disini firman Tuhan gini. Dan kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatunya secara tersendiri. Artinya murid itu punya kelas khusus Sudara. Amin Sudara saya mau lihat tangan yang terangkat seberapa banyak disini yang murid. Wah hampir semua, belum semua. Murid, semua murid ya. Siap ya jadi murid ya. Karena masuk kelas berikutnya. Masuk kelas berikutnya judul perikopnya apa Sudara kelasnya. Ayo jangan ragu-ragu. Ayo. Buat murid kelasnya beda. Buat murid kelas khusus. Buat murid kelas tersendiri. Kelasnya apa Sudara bilang kiri kanannya. Angin ribut. Tanya lagi kiri kanannya masih mau jadi murid? Nah gak masalah ya Sudara. Saya mau bilang gak masalah kenapa Sudara. Mau angin ribut. Mau angin tofan. Mau angin puyuh. Yang bikin perbedaan kita dengan orang-orang di dunia adalah karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ngerti boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Sudara. Yohanes 16 ayat 33 bilang begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus mau bilang begini buat setiap kita. Jangan hilang damai sejahtera ya. Jangan jadi kecewa ya. Jangan mundur dari imanmu ya. Tetap percaya ya. Tetap setia ya. Karena selama kita hidup di dalam dunia ini. Mau orang Kristen. Mau pelayanan. Mau rajin ke gereja. Mau enggak. Selama hidup di dalam dunia yang namanya masalah, tantangan, pergumulan bilang kiri kanannya biasa. Jadi jangan hilang damai sejahtera nih sudara. Jadi jangan pikir ikut Tuhan hidup gue enggak punya masalah kata siapa. Yesus bilang begini sudara, selama engkau hidup di dalam dunia ini akan ada penganiayaan. Ada pergumulan, ada tantangan. Itu dengan kata lain Yesus mau bilang begini, itu habitatnya dunia. Gitu loh sudara ya. Kalau sudara enggak mau ngalamin tantangan, enggak mau ngalamin masalah. Ada sudara caranya harus check out dari dunia. Harus check out. Masalahnya kan kita belum ada yang mau check out kan. Belum selesai kan ya. Makanya kalau ada yang check out duluan gitu kan. Kita kirimin bunga, kita kirimin whatsapp bilang apa? Rest in peace gitu ya. Udah tenang gitu kan rest in peace. Dengan kata lain lu udah selesai. Bilang kiri kanannya kita belum. Kita belum sudara. Masih ada tantangan, ada pergumulan. Tapi Tuhan bilang begini jangan hilang damai sejahtera. Karena aku beserta dengan engkau. Karena bukan cuma aku yang mengalahkan dunia. Kamu juga yang percaya kepadaku. Kamu juga akan mengalahkan dunia ini. Persoalan, pergumulan dan tantangannya. Amin sudara. Oke kita baca ayatnya 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang kelima kita baca sama-sama. Yuk. Yang keras ya sudara ya. 2, 3 iya siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bilang kiri kanannya kamu masaya. Amin sudara. Kita sudara. Kata Yesus bukan cuma aku. Tetapi kamu yang percaya kepadaku. Kamu juga yang akan menaklukkan pergumulan. Kamu juga yang akan menaklukkan tantangan. Kamu juga yang akan menaklukkan setiap masalah yang mendatangi kehidupanmu. Karena apa? Karena aku beserta dengan kamu. Biar more dan kanker. Kita lebih daripada pemenang. Bukan karena siapanya sudara. Tapi karena siapa. Bukan karena apa yang kita alami. Tetapi karena siapa yang beserta dengan kita. Amin sudara. Sudara satu waktu saya dapat hal ini. Waktu saya sama anak-anak pergi makan sudara. Waktu saya pergi makan anak saya cowok tiga sudara. Lagi masa pertumbuhan. Jadi suka lupa kalau udah makan gitu ya. Maksudnya lapar terus gak kenyang-kenyang gitu ya sudara ya. Sudara pergi makan mereka suka makanan Jepang. Satu hari kami pergi. Saya sama suami pergi ajak mereka. Mau makan apa? Mau makan Jepang gitu ya. Sudara kalau mereka makan Jepang. Mereka gak mau duduk di meja biasa. Maunya di pinggir bar sudara ya. Tahu ya kalau di sushi bar sudara ya. Itu makanannya muter-muter lewat terus gitu ya. Jadi mereka tinggal ambil, tinggal ambil. Biasanya anak-anak saya kalau pergi makan sama kami sudara mereka bertiga tanding. Tanding apa sudara? Adu tinggi menara bikin piring. Piring sushi sudara ya. Itu tiga orang anak laki-laki. Aduh biasanya sudara ada yang 20 piring. Ada yang 18 piring gitu ya. Ada yang 19 piring. Biasanya papanya baru 5-4 piring udah berhenti. Terus papanya nanya sama anak-anaknya. Itu belum kenyang. Anaknya jawab belum. Papa memang segitu udah kenyang. Karena anaknya cuma lihat papanya 4-5 piring. Papanya bilang begini. Udah kenyang ngeliat piring lu orang. Gitu ya katanya papanya ya. Kenapa sudara? Karena papanya tahu sudara ya. Pasti bayarnya luar. Biasa sudara. Minum aja kadang-kadang pesennya dua macem sudara. Satu waktu sudara. Saya jemput mereka. Lagi pergi makan sama temen-temennya. Sama sudara di restoran sushi yang sama. Waktu saya samperin anak saya. Saya kaget ngeliat tumpukan piring. Eh kok cuma 4-5 piring. Gelas minumannya juga cuma berapa biji gitu ya. Kalau gak salah mereka berenam gelas minumannya cuma tiga sudara. Biasanya kalau sama saya sama papanya sudara. Seorang dua gelas. Kalau bisa oca dingin oca panas gitu ya. Dua-duanya dipesen gitu sudara. Tapi ini bisa segelas berdua. Saya tanya sama anak saya. Itu makan tumben. Cuma segitu. Kenyang. Saya tanya. Jawab mereka. Menurut mama ya enggak lah. Gitu ya. Saya bilang gini kok bisa makan cuma segitu. Ya beda dong ma. Kalau jalan sama mama sama papa. Kan kita tahu siapa yang bayar. Makanya pede makannya juga. Gitu ya. Kalau kita makan sama teman-teman. Kan tahu ma bayar sendiri-sendiri. Minum aja sharing. Soalnya refill. Gitu katanya. Sudara tapi disini saya tangkep pesan profetik. Waktu sudara dan saya percaya. Dan tahu dengan siapa kita berjalan. Melewati perjalanan kehidupan kita. Bilang dong kiri kanannya. Pasti gaya lu beda. Amin sudara. Mau duit di kantong cuma tinggal goceng sudara. Tapi kalau sudara berjalan. Yakin Tuhan ada beserta dengan kita. Jalannya beda. Amin sudara. Beda yuk tepuk-tepuk dulu untuk tuh. Ada orang yang uangnya banyak sudara. Sampai bingung tiap hari gak bisa tidur sudara. Bingung apa sih? Bingung mau taruh duit di bank mana? Katanya sudara. Kenapa? Takut yang bank ini tutup. Bank yang ini kabur. Bank yang ini lari. Sampai bingung mau taruh duit di mana sudara. Sudara saya percaya. Waktu kita percaya. Kita berjalan dengan siapa. Apapun musim yang harus kita lewati. Pasti respon kita beda. Pasti gaya kita beda. Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin sudara berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sudara disini dikatakan. Dan untuk murid-muridnya dia uraikan segala sesuatunya secara tersendiri. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya bertolak keseberang. Sudara saya mau bilang begini. Saya mau tanya buat jemaat di tempat ini. Kira-kira sudara Yesus ngerencanain buat murid-muridnya masuk angin ribut. Atau Yesus enggak rencanain tapi dia tahu bahwa murid-muridnya akan lewatin angin ribut. Yesus tahu. Yiremiah 29 ayat yang 11 katakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Tuhan enggak pernah rancangkan kecelakaan. Tuhan enggak pernah rancangkan yang namanya pencobaan di dalam hidup kita. Yaakobus 1 ayat 13. Yaakobus 1 ayat 13 kalau ada di antara kita yang seorang lagi dicobai. Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lalu siapa dong yang mencobai kita? Sudara dunia ini iblis akan selalu berusaha untuk mencobai kita agar supaya sudara dan saya gagal percaya. Agar sudara dan saya give up akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Tetapi buat Tuhan hal itu enggak masalah. Masalah bukanlah masalah. Yaakobus 1 ayat yang ke-1 dan ke-2 kalau enggak salah. Firman Tuhan katakan begini. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan, sudara yang ke-2. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau engkau masuk di dalam berbagai macam cobaan. Masuk di dalam berbagai macam ujian. Karena ujian terhadap imanmu menghasilkan apa sudara? Menghasilkan ketekunan. Jadi buat kita anak-anak Tuhan masalah bukan masalah. Masalah mengajar kita untuk bertekun. Masalah mengajar kita untuk sabar. Masalah mengajar kita untuk mencari kehendak Tuhan. Untuk mencari God's will. Bahkan firman Tuhan katakan di ayat yang berikutnya. Karena ketekunan menghasilkan buah yang matang. Seberapa banyak di tempat ini bahwa engkau dan aku ada roh kudus bersama dengan kita. Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Artinya sudara, artinya buah roh harusnya otomatiknya itu ada buat kita. Amin. Amin sudara. Galatia 5, 2, 2, 2, 3. Sembilan hal itu harusnya ada di dalam kehidupan kita. Tapi kan namanya roh. Roh kelihatan gak sudara? Enggak kelihatan. Buah roh kelihatan apa enggak? Enggak. Kecuali apa sudara-sudara dan saya masuk yang namanya ke dalam ujian. Iblis dunia ini mau mencobai kita. Katanya anak Tuhan. Katanya jalan sama Tuhan gitu sudara ya. Coba aku mau lihat nih. Buah roh yang pertama apa? Kasih. Gimana yang buah roh itu bisa muncul. Kasih itu bisa menjadi nyata. Buah roh kasih itu bisa nyata. Sudara bilang kiri kanannya kalau gak dikasih orang yang nyebelin. Disitu baru nyata. Zaman now sudara banyak orang hobinya nonton Youtube firman Tuhan. Aduh saya males deh ke gereja itu. Aduh males lihat pengerjanya. Aduh males lihat gembalanya gitu ya. Mendingan saya nonton Youtube aja. Enak bu. Bisa pilih firman Tuhannya yang saya mau. Bisa pilih pendetanya bagus-bagus di Youtube. Maaf sudara saya harus ngomong ya sudara ya. Sudara jadi pinter sih. Maaf tapi pastinya ada kampungan. Kenapa sudara gak tajam? Kenapa? Justru di dalam gereja. Di dalam pelayanan sudara. Sudara ngalamin gesekan. Sebab besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana kita mau keluar yang namanya buah roh. Yang namanya kasih. Kalau gak dikasih orang yang nyebelin. Gimana mau dikasih yang mau keluar. Yang namanya buah roh tentang kesabaran. Kalau gak dikasih istri yang bawel. Suami yang pelit. Bilang kiri kanannya sabar. Amin sudara. Itu justru keluar tuh disitu buah rohnya. Amin sudara. Waktu sudara mungkin sebentar keluarin mobil. Gitu ya disini eh ditikung. Atau mungkin diserempet memotor. Disini udah mau keluar. Penguasaan diri. Telun lagi. Telun sudara telun. Penguasaan diri tuh sudara. Amin sudara. Sudara buat kita masalah. Bukanlah masalah. Tetapi masalah adalah buat setiap kita. Belajar tanya sama Tuhan. Setiap masalah yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita. Adalah satu kesempatan untuk kita belajar sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima. Dan untuk setiap kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang seperti tadi saya katakan. Setiap musim yang kita lewati di dalam kehidupan kita. Bilang kiri kanannya harus menghasilkan buah. Amin sudara. Harus menghasilkan buah sudara. Sudara dikatakan gini. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka. Marilah kita bertolak keseberang. Siapa yang ngajak bertolak keseberang sudara? Yesus. Siapa yang ngajakin keseberang sudara? Yesus sudara. Mungkin di dalam kehidupan kita. Tuhan aku sudah berbalik dari hidupku yang lama. Tuhan aku sudah berbalik dari jalanku yang lama. Tetapi sudara sekonyong-konyong sudara. Seolah-olah sudara. Sudara gak lagi ada di kerumunan orang yang seperti dulu. Sudara mungkin sudah memisahkan diri sudara. Dari kebiasaan-kebiasaan dunia yang lama sudara. Tetapi sekonyong-konyong. Loh kok Tuhan? Ngalamin angin ribut. Loh kok Tuhan? Saya ngalamin hal ini. Sudara saya mau bilang begini. Ikutin kehendak Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kita gak ngelewatin yang namanya angin ribut. Sekali lagi sore hari ini saya mau tekanin sudara. Bilang kiri kanannya lewat doang. Angin ribut gak selama-lamanya. Karena ada tertulis tidak selama-lamanya. Dia biarkan orang benar itu goyah. Yang percaya boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Amin sudara. Enggak selama-lamanya. Dia biarkan kita itu goyah. Angin ribut pun sementara. Masalah kita itu sementara. Tetapi sudara murid-muridnya mereka begitu ketakutan. Mereka bilang gini sama gurunya. Guru engkau gak peduli kalau kami binasa. Karena mereka melihat air begitu banyak yang masuk. Kapal itu hampir tenggelam. Seolah-olah gurunya tidak peduli. Malah mereka lihat sudara. Yesus tidur sudara. Di dalam kehidupan kita sudara. Mungkin waktu kita di gereja. Yes amin tepuk tangan. Paling keras yes amin. Haleluya. Gitu ya. Waktu kita dalam gereja. Tapi begitu kita keluar. Waktu kita menghadapi perjalanan kehidupan kita. Haleluya lupa bu. Lupa semua. Sudara saya mau katakan sudara. Tetap jaga hubungan sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Saya punya sebuah cerita dimana saya dapat hikmat. Satu waktu saya dapat kesempatan. Saya suami, anak-anak dan teman-teman. Saya pergi ke Gorontalo. Salah satu adik rohani saya. Seorang worship leader di orang Gorontalo. Dia katakan gini. Di Gorontalo lagi ada whale shark. Banyak ceh. Ada sembilan. Wow. Waktu saya dan teman-teman saya denger. Kami begitu excited. Pengen lihat whale shark sudara. Sudara karena dikatakan sama teman saya. Saya sih gak tahu. Tapi teman saya katakan sudara. Di luar negeri itu kalau mau lihat whale shark. Susah sekali dan harganya mahal sekali. Sudara ini mumpung lagi ada di Gorontalo. Ada sembilan ekor sudara. Ayo kita pergi rame-rame ke sana. Jadi kami pergi liburan, kami pergi rame-rame ke sana. Sudara sampai di tempat itu siang hari. Sebelum matahari terbenam, anak-anak kami semua teman-teman bilang gini. Ayo kita jangan lihat whale sharknya sehari aja. Sebelum sunset. Ayo kita pergi ke pantai, kita lihat whale sharknya. Sudara kami pergi ke pantai untuk lihat whale sharknya. Saya ingat saat itu saya ada di pinggiran. Anak saya, suami saya semuanya udah komplit ganti baju. Anak saya yang paling kecil paling suka gangguin saya. Dia bilang gini, mama kok mama gak ganti baju? Mama gak ikut turun. Dia tanya gitu. Saya bilang gini, enggak. Mama jagain tas aja. Itu alesan saya. Anak saya yang paling kecil bilang gini, ya pasti mama takut. Pendeta penakut gitu ya kata dia ya. Sudara dia bilang gini, mah kalau mama takut mama ketemu whale sharknya. Mama basa roh aja tengking dalam nama Yesus. Pasti whale sharknya kabur ketemu mama. Sudara kenapa anak saya begitu? Sudara dari kecil mereka biasa di lingkungan gereja. Saya adalah seorang anak hamba Tuhan. Jadi mereka biasa dengan hal itu. Dia bercandain saya, saya bilang aduh ini anak benar-benar enggak. Saya bilang mama tunggu disini. Padahal sudara dalam hati iya saya gak berani turun sudara. Kenapa sudara? Karena saya belum tanya sama tante Google gitu ya sudara ya. Sudara disitu gak ada signal. Akhirnya singkat cerita saya tunggu balik ke hotel. Balik ke hotel sampai di kamar. Saya buru-buru tanya ke resepsionisnya wifi-nya apa. Karena mau searching, mau Google. Nah bilang kiri-kanannya bisa enggak cari Tuhan kayak cari wifi. Ya kemana-mana ada wifi enggak wifi. Password, password ya. Apalagi kalau mau nongkrong di cafe wifi gratis. Uh penuh tuh langsung sudara ya. Cari Tuhan juga kayak cari wifi ya sudara ya. Sudara takut gitu ya kalau disconnect tuh takut banget gitu ya. Karena tuh bisa hilang gitu ya. Cari Tuhan cari wifi ya sudara. Nah sudara sampai di hotel udah semua beres. Saya mulai Google. Saya lihat whale shock itu sifatnya bagaimana. Whale shock itu saya lihat komen dari orang-orang. Gimana whale shock. Oh ternyata whale shock walaupun gede sudara itu kerongkongannya kecil. Makannya cuma ganggang gitu ya. Karena penggorokannya kecil. Jadi termasuk binatang yang jinak gitu. Oh aman. Saya bacain semua komen-komen orang-orang aman. Esok paginya sudara kami kembali mau lihat whale shock itu sudara ya. Kami datang ke situ saya udah pake-pakaian. Anak saya cengar-cengir yang kecil. Mau udah berani, udah doa ya masa malam ya. Sekarang mama mau turun. Iya saya bilang. Mama mau turun. Padahal anak saya gak tau. Saya udah Google sudara ya. Udah saya bacain semuanya gitu ya sudara ya. Sudara singkat cerita. Saya ikut turun sama anak-anak saya ikut snorkeling gitu ya. Waktu saya turun namanya pendeta. Hamba Tuhan tuh perkenanan Tuhan luar biasa sudara ya. Jadi begitu saya turun sudara. Itu whale shocknya dari bawah begini. Bertemu muka dengan muka gitu ya. Kayak gitu sudara. Itu yang namanya yang saya baca. Yang saya pelajari. Ilang semua. Hadirat Tuhan. Urapan ilang semua. Sudara ketemu mulut yang Avanza aja masuk. Ilang. Basah roh aja gak sempet. Saya gak tau saya dapet kekuatan dari mana. Saya lompat balik ke kapal. Disitu ada adik rohani saya yang WL. Dia lagi selfie-selfie. Saya bilang ini ngapain lu disini? Kenapa gak snorkeling? Saya bilang gitu. Taku ceh. Gede banget. Yee. Dia yang ngajak. Saya bilang kalau nyanyi di mimbar jagonya minta ampun. Ku kan berdiri di tengah badai. Dia selfie dari perahu. Sudara itu saya naik. Saya bilang aduh. Kenapa mak takut? Kata anak saya. Aduh. Gede banget. Padahal mama udah google sih. Saya bilang. Cuma ma gak apa-apa ma dia. It's okay. Makannya gangga. Aduh gak deh. Kan gak lucu gitu ya. Ditelen sih enggak. Tapi kalau diemut kan gak lucu sudara ya. Gak lucu gitu sudara ya. Sudara lalu si nelayan ini bilang begini. Opa tua, om-om tua. Dia bilang gini ya mas saya. Jangan takut. Baik dia. Baik. Saya berusaha ikutin logat dia ya sudara. Baik dia. Gak apa-apa. Baik. Lalu kami kalau naik kapal itu dikasih satu kantong. Satu kantong isi kulit udang. Jadi disebarin kulit udangnya gitu untuk memancing whale sharknya nongol. Si om nelayan ini apa yang dia lakukan? Dia sebarin tuh kulit udang. Dia ketok-ketok kapal kayunya. Disebarin kulit udang. Ketok-ketok. Tiba-tiba tiga ekor mulut itu nongol di permukaan. Makanin kulit udang. Dielus-elus sama si om. Baik dia. Tuh baik. Dalam hati saya kata lu baik. Saya takut. Dielus-elus sudara. Tapi disitu saya dapat hikmat Tuhan lu sudara. Hikmat Tuhan bilang begini. Om ini mungkin gak punya smartphone kayak saya. Mungkin dirumahnya gak ada wifi. Mungkin dia gak bisa buka google. Mungkin juga dia gak bisa baca seorang nelayan tua. Tetapi dia gak takut sama whale shark. Kenapa sudara? Karena dia tiap hari ketemu. Tiap hari dia ketemu. Tiap hari dia bangun hubungan. Sehingga apa? Dia gak takut. Ada apa sudara? Ada trust. Sudara tangkap pesan profetiknya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kadang sudara kita datang ke gereja. Oh suara paling keras. Amin. Tapi begitu ngadepin kehidupan di luar. Aduh lupa semua. Di gereja haleluya di luar haleluya. Lupa sudara. Sama dengan kehidupan kita. Sudara yang saya mau bilang sore hari ini. Bangun hubungan kita sama Tuhan. Sehingga apapun musim kehidupan kita. Kita bisa punya trust di dalam Tuhan. Banyak hal musim yang harus kita lewati. Kita gak ngerti. Tetapi kita bisa mempercayai. Bahwa dia yang bersama. Berjalan bersama dengan kita. Adalah Allah yang setia. Allah yang tidak berubah kuasanya. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan dia Tuhan ada di pihak kita. Saya percaya apapun musim yang kita lewati. Pasti respon kita beda. Pasti gaya kita beda. Seperti om ngelayan tadi. Smartphone gak punya kayak saya. Tapi gayanya cool men. Baik. Gitu sudara. Saya bisa google. Saya punya smartphone. Tapi saya begitu ketakutan. Saya percaya. Itu karena orang ini punya hubungan. Saya percaya kalau kita bangun hubungan sama Tuhan. Apapun musim yang kita lewati. Kita tetap percaya. Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin sudara. Sehingga setiap musim di dalam kehidupan kita. Itu menghasilkan buah yang matang. Buat setiap kita. Dan firman Tuhan katakan buah yang matang. Itu menghasilkan tahan uji. Amin sudara. Kita harus jadi orang-orang yang tahan uji. Bilang kiri kanannya. Ayo jadi orang yang tahan uji sudara. Sudara firman Tuhan lalu katakan bilang begini. Yesus seolah-olah dia sedang tidur di buritan sebuah tilap. Saya percaya murid-muridnya lupa. Karena ada tertulis di dalam kitab masmur. Tidak pernah terlelap. Tidak pernah tertidur. Penjagaku. Tetapi murid-muridnya lihat Yesus seolah-olah Yesus tidur. Tapi saya percaya Yesus gak tidur. Dia tetap tenang. Sekalipun datang badai bergelora. Amin. Sudara karena dia tahu. Dialah yang berkuasa. Sudara dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kenapa kamu menjadi takut? Kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu jadi ragu? Sudara Yesus katakan demikian kepada murid-muridnya. Kadang di dalam hidup kita. Yesus kita udah berdoa. Sudara. Tapi seolah-olah badainya gak tenang. Yesus mau bilang begini buat setiap kita. Sudara aku mau menenangkan hatimu. Badainya mungkin tetap bergelora. Badainya mungkin tetap berkecamuk. Tetapi Tuhan lagi mau ajar kita. Untuk tetap tenang. Di dalam setiap musim kehidupan. Yang kita lewati. Karena apa? Karena dia beserta dengan setiap kita. Amin sudara. Biarlah sore hari ini kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sudara pada sore hari ini. Bahwa apapun musim yang harus kita lewati. Apapun musim yang sedang kita hadapi. Itu semua cuma sementara. Tetapi kuatkanlah hatimu. Baca firman Tuhan. Kenali Tuhan kita. Kenali siapa kita di dalam Tuhan. Sehingga musim demi musim boleh berlalu. Tetapi kita punya Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Amin sudara. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan kita bangkit berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.